Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat TV 10 Bahagia rasanya dapat kembali menyapa anda melalui program Bincang Psikologi Persembahan TV 10 Dan seperti biasa kita akan ngomongin seputar psikologi ya Dari sudut pandang ilmu psikologi bersama psikolog tentu saja Kenapa kita harus belajar psikologi atau setidaknya kita membutuhkan kesehatan mental ya Karena dalam setiap tahap kehidupan kesehatan mental itu penting untuk terus dijaga Mulai dari itu masa kanak-kanak, remaja hingga dewasa Karena menjaga kesehatan mental sangat penting untuk menstabilkan perilaku, emosi dan juga pikiran Oleh karena itu TV 10 mempersembahkan satu program yang mengedukasi anda melalui tayangan Bincang Psikologi Tentu saja bersama psikolog kita Bapak Setia Purwata Assalamualaikum Pak Haji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat Pak? Alhamdulillah Alhamdulillah Bahagia rasanya bisa kembali menjumpai sahabat TV 10 ya Pak ya Iya Nah kembali kami dari Pak Depokan, Patrap, Surakarta Hari ini Pak kita akan ngomongin yang lagi trending Belakangan ini tuh berselioran di media sosial kita sering denger itu istilah red flag Ini tuh biasanya digunakan oleh beberapa orang yang terkesan itu curhat seputar hubungan yang tidak baik-baik saja gitu Ah enggak, dia red flag aku mundur aja biasanya gitu Atau tentang hubungan rumah tangga yang pokoknya dia statusnya tuh red flag Nah kita lihat dari sudut pandang psikologi ini Dari ilmu psikologi Sebenarnya istilah red flag ini apa sih? Kadang-kadang kan kita orang awam kadang gak ngerti maksudnya apa ya dia Nyari terjemahannya red sama flag tuh Apa ini? Nah kalau dari ilmu psikologi Pak, apa ini red flag Pak? Iya, tadi ya red flag itu bahwa ada satu keadaan yang sedang tidak baik-baik saja Sedang tidak baik-baik saja Bisa jadi itu hubungan interpersonal Ya bisa hubungan pernikahan, hubungan suami istri atau hubungan pacaran Atau itu red flag itu kesehatan mental diri sendiri ya Lebih ke sikap gitu ya Pak? Iya Sikapnya red flag banget gitu ya Sikapnya red flag itu berarti sedang orang itu sedang tidak baik-baik saja Mungkin ya dia marah atau mudah marah, sensitif Itu berarti orang kalau mau menyebut dia sedang ada gangguan gitu Rasanya kan ya ini ya pakai bahasa yang lebih soft ya red flag Cuma kadang-kadang ada orang yang gak paham juga apa itu red flag Apa sih red flag gitu Kadang ini lagi PDKT terus tau-tau gini Wah dia red flag banget kok aku mundur aja gitu Kadang mundur teratur karena dia Ini apakah hubungannya dengan sikapnya yang apa mungkin posesif atau seperti apa gitu ya Mungkin red flag itu lebih ke seperti itu Pak? Sebuah hubungan itu kan kedua belah pihak ingin mendapatkan kenyamanan ya Namanya ingin menjadi hubungan itu kan ada sisi-sisi keuntungan yang harus dia dapatkan Gak mungkin aku berhubungan dengan dia biar aku rugi kan gak mungkin ya Oh iyalah Itu pasti agar saya lebih apa nyaman terpenuhi kebutuhan emosional dan lain sebagainya Tapi yang terjadi ini justru kebalikannya gitu Saya kok malah lebih ini ya Saya kalau ketemu dia kok cemas ya Saya kalau ketemu dia kok malah takut ya Berarti hubungan toksik gitu ya bisa di Iya jenis hubungannya bisa jadi toksik Nah red flag ini lebih pada tanda Oh red flag ini tanda Berarti kita harus waspada dengan tanda-tanda hubungan yang mengarah ke red flag Nah untuk waspada itu berarti kita harus tahu dulu nih pak Tanda-tandanya kalau ini hubungan atau ini orang yang red flag gitu Iya kita bisa tahu misalnya tadi hubungan interpersonal gitu ya Aku tak mundur saja gitu ya Berarti ada tanda-tanda yang dia tangkap yang membuat dia tidak nyaman Atau membuat dia rugi secara psikologis gitu Maka dia mengambil langkah mundur Ya mundur Memang kan dalam hubungan interpersonal itu seseorang akan membawa tipe-tipe keperibadannya masing-masing ya Ada orang-orang tipe yang tadi yang bukala sebutkan tadi tentang posesif Ya jadi dalam hubungan itu kan gak nyaman juga kalau pasangannya itu terlalu posesif gitu loh Terlalu memiliki terlalu membatasi gitu kan Yang dulu dia bisa bergaul dengan banyak kawan sekarang gak boleh Itu kan gak nyaman gitu Iya betul Bahkan berteman aja gak ini ya Dibatasi gitu ya Ya berteman aja dibatasi itu kan Itu aja belum menikah artinya itu baru sebatas pendekatan hubungan Nah itu menimbulkan satu ketidaknyamanan Maka orang sudah red flag ini kalau saya lanjutkan Nanti pasti lebih parah lagi gitu Makanya saya mundur gitu Nah Apa Kepribadian-kepribadian yang Yang merugikan ini bagi orang lain itu menjadi red flag gitu Menjadi tanda Harus hati-hati harus waspada Harus menjadi catatan gitu ya Karena memang Kepribadian itu kadang-kadang menetap ya Menetap gitu Menetap gitu Contoh lah misalnya posesif itu sampai nanti dia menikah sampai dia tua ya posesif terus gitu Oh tidak bisa berubah ya Pak Ya semuanya bisa berubah Cuma Kalau itu sudah Sudah di awal sudah begitu itu kadang-kadang sudah Menjadi tipe dasar gitu Baru kenal aja udah posesif Apalagi nanti kalau sudah Lebih dekat lagi kan berarti kan lebih posesif lagi Nah ini tanda berarti kita harus waspada Kalau tanda-tanda yang seperti ini Posesif itu termasuk red flag Nah ini karena kita harus waspada juga dengan hubungannya semacam ini Makanya kalau sudah ada tanda oh posesif berarti Mending mundur gitu ya Mending mundur Tapi kadang-kadang orang itu gini Di dalam awal hubungan itu Wah mungkin nanti bisa berubah Atau kalau enggak gini Ada yang awal-awal itu malah justru merasa dicintai Ya Ya kan Pak Ya orang-orang posesif itu memang dia nilai lebihnya Karena orang merasa dicintai Orang-orang yang posesif itu dia akan melayani apa namanya Pasangannya itu dengan Ngetritnya itu luar biasa ya Iya kamu kemana tak antar Tapi jangan kamu jangan pergi sendiri Gitu Kamu kemana tak antar Kamu jam berapapun tak antar Tapi kamu jangan pergi sama orang lain Nah itu kan Satu sisi dia Memang dia punya kelebihan gitu loh Kesetiaannya itu lebih gitu Tapi di satu sisi dia juga Ambil Mengekang ya Ya Imbal baliknya Aku setia kok Dan menuntut pasangannya juga untuk Seperti dia Memang ada sih ada tipe-tipe Perempuan yang wanita yang suka digitukan Tapi ada yang Enggak mau juga gitu Bagi yang suka digitukan ya Bukan red flag namanya Iya kan Itu tanda baik gitu kan Oh justru gitu ya Berarti kalau dia merasa nyaman Itu bukan red flag ya Bukan red flag Iya kan ada tipe-tipe yang memang Nanti aku kalau jadi istri Ya di rumah aja Enggak usah kemana-mana Suamiku yang bekerja Dan aku tidak akan bergaul dengan siapapun Aku bergaul hanya Saya berinteraksi hanya kepada suami saja Poros dunianya ya suami Suami hidupannya itu cocok Tapi kalau Tipenya yang Tipe-tipe yang Bersosialisasi Mengaktualisasikan diri Iya Nanti kalau aku punya suami Aku tetap arisan gitu loh Aku ya tetap senam gitu loh Itu gak bisa Pasti akan terjadi konflik Nah Ya kebanyakan sih Awal-awal ya Karena sedang cinta gitu Kadang-kadang Nanti bisa berubah kok Ternyata gak bisa Dan itu tidak hanya posesif aja ya Banyak tipe-tipe kepribadian Yang ternyata Membuat Membuat hubungan itu Akhirnya tidak nyaman Contoh misalnya Sudah tahu Bersikap kasar Bersikap kasar itu bisa ya Bersikap kasar Pacaran itu sudah bersikap kasar Tapi Ah nanti paling berjalannya waktu Dia bisa berubah Atau misalnya Ya ini sama perempuan lain itu Agak Friendly Terlalu ramah Terlalu ramah gitu loh Nah nanti kalau sudah Beristrikan saya Nanti Paling ya enggak Paling dia akan sembuh Nah ternyata itu Enggak gitu Sebenarnya kan Sudah ada Sudah ada alarm ya Sudah ada alarm ya Sudah ada alarm ya Sudah ada red flag Tapi Karena ya itu Masih Siapa tahu nanti Siapa tahu nanti berubah Ternyata gak berubah Nah makanya red flag ini Memang Betul-betul Harus dipahami Harus dipahami Dan diwaspadai Paswadai Sehari awal Kalau memang hubungan itu Tidak hanya untuk jangka pendek Untuk jangka panjang Bahkan sampai Sampai akhir hayat Res flag ini harus dipahami Betul Kalau memang gak cocok Di awal ya jangan Jangan diteruskan Jangan dipaksakan Jangan dipaksakan Mending tadi Mundur alon-alon tadi Mundur alon-alon tadi Itu betul gitu Aku tak mundur alon-alon Wai Karena Efeknya itu Belakang buruk ya Pak Kalau red flag Hubungan yang red flag itu Merugikan ya Sangat merugikan Dan kalau sudah Sudah hubungan sangat dekat Itu akan lebih sulit gitu loh Mundurnya itu Dia sudah terjebak itu Sudah sulit gitu Padahal gak sehat ya Padahal gak sehat Kadang-kadang orang yang Misalnya ya terlalu posesif Misalnya Kalau kamu mau ini Misah dengan saya Sabun diri saja gitu Dia berani menyakiti Tubuhnya di depan Pacarnya tadi gitu Nah itu memang pengorbanannya Sangat tinggi gitu Itu keperibadian Tidak sehat Sehingga Ketika tanda-tanda itu Sudah ada Mending untuk Ya red flag Memang ini Penting gitu Bagi hubungan Apa Interpersonal gitu kan Sebenarnya tidak hanya masalah Hubungan pacaran Tapi persahabatan Persahabatan juga bisa Ya pertemanan Kalau persahabatan Pertemanan Tentu akan lebih mudah Di dalam Mundurnya tadi Lebih mudah Oke Lalu bagaimana nanti Kalau kita sudah terlanjur Terjebak Dalam hubungan yang reflect Bagaimana mengatasinya Dari sudut pandang psikolog Jangan kemana-mana Karena kami akan segera kembali Untuk Anda tetap di Bincang Psikologi dari TV 10 Terima kasih Anda masih bersama kami Dalam program Bincang Psikologi Ada saya Karla Ratna Berserta psikologi Pak Setio Purwanto Hari ini kita Membahas tentang Red flag Tapi mungkin episode Yang akan datang Bisa jadi curahan Nanti Anda yang akan kita bahas Untuk itu jangan ragu Untuk curhat Melalui nomor WhatsApp Yang tertera di layar Silahkan Sahabat TV 10 Anda bisa curhat Tentang apa saja Silahkan di sini Tentang psikologi loh Tapi ya Curhat tentang apa saja Nanti curhat tentang yang lain Silahkan di nomor Yang tertera di layar Untuk curhat bersama psikolog kita Nanti insya Allah Episode yang akan datang Yang akan kita bahas Kembali kita bicara Tentang red flag Kalau tadi kan Lebih banyak kita bicara Tentang red flag Dengan hubungan yang Maksudnya hubungan Dengan orang lain ya Baik itu pasangan Ataupun pertemanan Tapi saya pernah baca Ada yang story-nya gini loh Kok aku ini Red flag banget Malah mengatakan dirinya Itu red flag loh pak Nah ini kalau pengertiannya Atau menurut psikolog Seperti apa Kok merasa dirinya Red flag itu Berarti dirinya seperti apa Sikap dirinya sendiri Red flag sendiri itu kan Artinya tanda Atau peringatan Kita itu dalam diri kita ini Juga akan memberikan Sinyal-sinyal Berhadap Bahwa Saya ini sedang Tidak baik-baik saja Itu dia rasakan Nah itu Maka dia mengatakan Aku kok red flag banget Aku kok red flag banget ya Artinya Dia sudah menangkap sinyal Bahwa dirinya itu Sedang tidak baik-baik saja Nah itu sangat 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 bagus ya Menyadari bahwa dirinya Menyadari gitu ya Artinya Dengan begitu Dia akan Mengambil langkah-langkah Bagaimana agar Kondisinya akan Lebih baik Ya kan Nah Mungkin ya Mungkin orang yang Sedang tidak baik-baik saja itu Pertama mungkin Dari sisi Emosionalnya ya Ya Emosionalnya Suasana hati Moodnya Kok saya tiba-tiba Seneng banget ya Nah itu juga harus dicurigai tuh Biasanya Biasa kok ini kok Eforia kayak Seneng Tanpa ada sebab Nah ini juga harus Harus diwaspadai gitu Tidaknya sedih gitu Seneng itu pun Kalau Over Tanpa ada sebab Tanpa ada Satu Yang membuat dia seneng itu juga Bahaya juga Harus disadari bahwa Ada sesuatu yang gak beres Dalam diri saya Ya apalagi kalau Moodnya itu Down Misalnya jadi sedih Bad mood Jadi gak semangat Nah ini Ini ada apa Dalam diri saya ini Ada apa Begitu kan Terlebih kalau Perubahan mood Yang tiba-tiba Oh ya Mood swing Perubahan mood Pernah bahas itu kan Kenapa Habis seneng kok sedih ini Nanti habis Sedih sebentar lagi Saya kok seneng ya Habis itu emosi Emosi Nah itu berarti Red flag gitu Saya sedang tidak baik-baik saja Nah itu yang Ya Memang Di zaman sekarang ini Kesadaran akan Kesehatan mental diri sendiri itu Saya kira sudah ini ya Sudah mulai meningkat Iya benar Sudah meningkat Terbukti dengan ramainya Psikolog dan psikiater Karena ramai juga Yang stres kan gitu Nah itu kan berarti Dia aware pak Terhadap kesehatan mental Nah itu bagus Bagus gitu Kita mengharapkan Bahwa Masyarakat Atau Apa Sahabat Sahabat TV10 itu memang Harusnya Aware dengan Siki Kesehatan mental Kalau Terjadi perubahan-perubahan Pikiran Emosional Perubahan perilaku Itu ya Kenapa gitu Saya kenapa Langkah pertama Mungkin bisa saja Searching di internet Kenapa kok Itu bisa menjadi referensi Lebih bagus lagi Kalau itu Ditanyakan Kepada Ahlinya Sehingga bisa Memverifikasi Oh tidak apa-apa Itu prosesnya gini-gini Oh ya memang itu Bahaya kamu Itu bisa jadi Kamu harus terapi Kamu harus Melakukan counseling Dan lain sebagainya Memang baiknya ke Ahlinya Karena tampilnya Ini self-diagnosis Ya itu Self-diagnosis itu Bahayanya itu Cenderung negatifnya Lebih besar Jadi Overthinking Overthinking Overdiagnosis Maksudnya gini Harusnya Dia itu Kalau di skor itu Depresinya 10 Tapi karena Dia baca-baca Dia menganggap Bahwa saya ini Sangat depresi Saya 50 ini skornya Padahal Enggak kamu itu Baru 10 Baru 10 Treatmentnya Seperti apa Karena Hanya yang Ahlinya yang tahu Ya jelas Kalau memang Anda punya Apa ya Relaku Emosi Dan juga pikiran Yang kurang stabil Ya harus Langsung ke Ahlinya Karena begitu Pentingnya Kesehatan mental Sama halnya Dengan kesehatan fisik Orang batuk pilek Aja kan ya Ke dokter Itu baru batuk pilek Baru batuk pilek Ini mental loh Gak bisa tidur Dua hari berturut-turut Misalkan ya Kan berarti Ada sesuatu Ada sesuatu Makanya yang Salah satunya Itu masalah tidur Kalau dia Tidur terganggu Pasti ada sesuatu Atau tidur terus Tidur terus Kebanyakan tidur Sulit tidur Atau mimpi Yang gak jelas Nah itu ya Sudah saatnya Sudah Aku sedang tidak Baik-baik Sudah Red flag Kembali ke red flag lagi Kita akan bicara tentang Bagaimana mengatasinya Baik itu yang Self red flag tadi Jadi yang Dirinya menganggap bahwa Saya ini kok red flag banget ya Atau mungkin Hubungan yang red flag Bagaimana ini Pasarannya Ya Kalau hubungan Ya cobalah Untuk Beradaptasi Dengan Pasangan ya Atau Temen Atau sahabat Nah Dalam Peradaptasi itu Coba Dilihat Apakah saya bisa Beradaptasi Oh bisa Ya lanjutkan aja Gak apa-apa Oh saya gak bisa ya Saya dirugikan terus ya Dan saya tidak bisa gitu Jangan dipaksakan Jangan dipaksakan Maka cari strategi Bagaimana untuk Bahasa Jawanya tadi Muntur alon-alon Gitu kan Ambil ancang-ancang Jangan terlalu frontal Nanti Kasiannya juga Si temennya Atau pasangannya Tadi Nah Misalnya WA Jangan dijawab Langsung Telepon Ya didiamkan dulu Setelah itu Ya telepon balik Jadi ada Kita memberi Red flag pada dia Bahwa Hubungannya Itu juga Sudah Sedang tidak Baik-baik saja Ya betul-betul Memberikan sinyal Balik Red flag Ya Ngasih sinyal Jadi tidak Langsung Frontal Dan yang dikasih sinyal Harus pekal loh pak Kalau mungkin Cet itu cuma Dibalas emoji Emoji saja Itu berarti kan Sudah tidak ingin Melanjutkan obrolan Nah Harus paham Ya harus paham Makanya kita Beri sinyal Paham gak paham Saya beri sinyal Kalau Dikasih emoji Masih gak Nanti Dikasih sinyal Yang lebih Lebih jelas lagi Ini kalau untuk Kaitannya dengan Hubungan Nah tentu Apa Kita juga harus Melihat diri kita Artinya dalam hubungan itu Jangan-jangan saya Sedang tidak Baik-baik saja juga Gitu loh Kita menganggapnya Orang lain yang membuat Saya tidak Baik-baik saja Tapi apakah saya juga Sedang baik-baik saja Gitu loh Jadi satu hubungan itu kan Bisa merefleksikan Dia juga bisa Merefleksikan diri kita Nah Kalau memang kita Juga gak baik-baik saja Ya harus Memperbaikilah ya Memperbaiki Karena kadang-kadang Orang posesif Kalau dia berhubungan Dengan orang yang Tidak mau berposesif Kenapa sih Kok orang itu Gak mau ngikutin saya Padahal saya kan Niatnya baik Oh ternyata Saya terlalu posesif ya Itu juga dia harus Memperbaiki diri Karena ternyata Sikapnya Perlakunya itu Membuat orang lain Tidak nyaman Nah itu Nah Tadi Apa Reflex yang Itu tentang interpersonal Ya hubungan interpersonal Sekarang Reflex yang Untuk Apa Pribadi Pribadi Nah Kan Reflex dengan pribadi Itu kan Bisa berkaitan dengan Emosi Gitu kan Juga Perlaku Misalnya masalah tidur Kemudian juga Aktivitas sosial Kemudian Kehilangan minat Juga bisa Nah Kalau kita Memiliki tanda-tanda itu Kehilangan minat Aktivitas sosial Cenderung menarik diri Emosional Berlaku tidur Nah itu Itu Kita harus Pertama tadi Yang bukala sebutkan Kita harus aware Kita harus sadar Saya ini kenapa ya Nah Dicarik itu Kalau perlu dicatat Gejala-gejala yang muncul Ketidaknyamanan itu Dicatat Dianalisa Dianalisa sendiri Sesuai dengan Apa yang dirasakan ya Iya Saya Tiba-tiba seneng Tanpa ada sebab Saya seneng tanpa sebab Saya kok Tiba-tiba pengen nangis Tiba-tiba marah gak jelas Tiba-tiba marah gak jelas Catat Nah catat Itu untuk Dalam rangka untuk Aware dengan dirinya sendiri Nah kemudian Setelah dicatat Coba dilakukan Usaha mandiri Saya mau berusaha untuk Mengatasi Nah Selama Mengatasi diri sendiri ini Dengan diri sendiri ini Mampu gak Wah ternyata Lama ya Gak hilang-hilang ini Nah coba diskusikan Dengan Psikolog Atau Dengan teman yang memang Yang dipercaya Itu bisa Nah Karena kadang-kadang Masalahnya hanya Sedikit Sehingga dia bisa Tapi kadang-kadang masalah itu Berat ternyata Karena Kadang-kadang Apa Red flag itu Gejala-gejala Red flag itu Gejala-gejala itu Bisa jadi dari masalah yang berat Yang belum terselesaikan Muncullah red flag Nah nanti dengan bantuan psikolog kan Tidak hanya menyelesaikan Red flag-nya Red flag-nya saja Tapi masalahnya juga bisa Sumber masalahnya juga bisa diurai Sumber masalahnya diurai Kecuali masalah keuangan ya Pak Masalah keuangan Baik hampir 30 menit ini Pak Setio gak terasa Kita bahas red flag Nah sahabat TV 10 Bicara tentang red flag Apa nih yang mau disampaikan Pesannya untuk sahabat TV 10 Seumur tak akhirin Iya Sangat Bagus sekali Kalau kita Sadar dengan apa yang sedang terjadi Pada kita Baik dengan hubungan dengan Pasangan Atau hubungan dengan teman Kemudian juga kita aware Dengan diri kita sendiri Nah ini Akan Membuat kita Lebih Bisa mengantisipasi Langkah-langkah Selanjutnya Sehingga Kesehatan mental kita Bisa lebih terjaga Penting menjaga kewarasan Penting menjaga kewarasannya Apalagi dengan gempuran Di era yang seperti ini Yang jelas kita harus Waspada Dan memahami Tanda dan jiri orang Ataupun hubungan yang red flag Kalau kamu mungkin Merasa pasangan Atau orang terdekat Atau bahkan diri Anda sendiri itu Memiliki tanda-tanda red flag Dan Anda bingung Bagaimana untuk Menceritakan masalah Anda Bisa segera menghubungi Psikologi Ya Pak ya Ke psikologi itu Bukan aib Sekali lagi Mari tetap menjaga kewarasan Terima kasih Pak Setia Untuk ilmunya Sama-sama Sahabat TV 10 juga terima kasih 30 menit sudah bersama kami Di Bincang Psikologi Jangan lupa untuk mengirimkan Curahan hati Anda Silahkan ke nomor WhatsApp Yang tertera di layar Kami tunggu Insya Allah nanti kita bahas Di episode yang akan datang Saatnya Saya Carla Ratna Beserta psikologi kita Pak Setia Purwanto Undur diri Menjumpai Anda kembali Insya Allah Di episode yang akan datang Terima kasih sekali lagi Ke bersamaannya Tetap bersama kami Di TV 10 Inspirasi dan Edukasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax